Intro Peter Gus Bager, Bupati Kabupaten Kerom, terus gencar dalam memperhatikan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan, inisiatif dan konsentrasi dalam memperhatikan kesehatan masyarakat Kabupaten Kerom untuk generasi yang lebih baik. Dengan menggelar deklarasi Stop Uang Air Besar Sembarang di 10 kampung yang ada di Kabupaten Kerom, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia melalui staf khusus turut hadir bersama Bupati dan OPD Kabupaten Kerom. Acara yang dilengsungkan di Kampung Wambe, 10 kampung memberikan komitmen melakukan perubahan di Kabupaten Kerom dan menerapkan menjaga kebersihan dan tidak membuang air besar sembarang. Kampung MUB, yang kami hormati Staf Sesokil Presiden Bidang Penduduk Terandes Muhammad Imam Asis, yang kami hormati Direktur Eksekutif Aliansi Kota dan Kabupaten Peduli Sanitasi, AKOPSI. Kerjasama dari pemerintah dan semua stakeholder di Kabupaten Kerom diharapkan dapat lebih berkomitmen dalam menjaga kebersihan lingkungan, sehingga Kabupaten Kerom dapat menerapkan Stop Uang Air Besar Sembarang, agar terwujudnya kesehatan yang lebih baik terhadap generasi muda. Dan hari ini kita deklarasi dari semua pilar yang ada di Kerom, kita pilar pertama yang kita deklarasikan yaitu Stop Uang Air Besar Sembarang. Harapan kami 10 kampung yang tadi dan juga distrik-distrik yang hadir, itu menjadi basis pergerakan Stop Uang Air Besar. Karena kita punya masyarakat pada level bawah ini, yang dibutuhkan adalah pelibatan mereka. Partisipasi mereka ini lebih penting terhadap sanitasi total berbasis masyarakat, khususnya Stop Uang Air Besar Sembarang. Hari ini kita mengundang semua pihak, dan kami bersama mitra dari pemerintah pusat, ada Bapenas, Kemenkes, staff khusus dari Wakil Presiden, teman-teman mitra dari NGO seperti UNICEF, Yaya Sonoken, ini semua hadir. Dan perangkat-perangkat yang lain seperti PKK, dan Dharma Wanita, dan semua pihak adat, lembaga agama. Kita harapkan, ini sebuah komitmen, optimisme, dan harapan. Bahwa deklarasi ini akan kita tindaklanjutkan ke hal-hal yang lebih konkret. Kita pemerintah daerah, konkretnya apa? Alokasi anggaran, program dan kegiatan yang harus masuk dalam DPA dinas terkait. Di tahun ini sudah masuk, tahun lalu sudah masuk. Tahun ini kita pengadaan MCK individual di beberapa kampung. Air bersih kita masukkan untuk sambungan rumah hampir 100 unit. Ini kita terus kerja. Kemudian pengadaan kendaraan sampah. Kita juga tahun depan itu kendaraan untuk pengelolaan lumpur tinjal. Nah ini kita lakukan semua dalam rangka komitmen terhadap sanitasi total berbasis masyarakat. Pemerintah tidak bisa kerja sendiri. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, kebupaten tidak bisa bekerja. Kita melibatkan semua stakeholder. Pembangku kepentingan ini yang bisa membantu kita menjadi tangan-tangan kita untuk mengerjakan bersama-sama. Kita menggarap ini bersama-sama. Hari ini kita lihat itu. Makamari komitmen ini kita jaga bersama-sama. Kita pantau bersama-sama, kita evaluasi terus bersama-sama. Harus ada evaluasi, evaluasi dan evaluasi. Supaya kita tahu bahwa ada progres, ada kemajuan. Saya pikir komitmen kami jelas, Komenda KEROM, bahwa KEROM 2024 kalau bisa ODEF. Di semua kampung, kalau bisa ODEF di 2024. Mereka champion mobilisasi, mereka bergerak lagi memenangkan yang lain lagi. Kita akan bikin lagi, dengan format yang ada kita kerjakan lagi. Tahun depan terus kita akan terus. 2024 kita harus bisa mendekati nol, kita punya BAPS. Harus bisa. Saya pikir tidak berat. Ini kalau secara perjenjang, kita betul pantau ini, pasti khusus dinas terkaya, dinas kesehatan ini memiliki tugas khusus. Ini pantau, ini betul. Puskesmas, puskesmas, puskesmas pembantu. Makanya ini kita juga evaluasi pembenahan puskesmas. Kita baru buat satu puskesmas baru yang megah di Terpones. Bulan depan saya resmikan di perbatasan Pegunungan Bintang. Ini semua bagian dari itu. Kita turunkan SDM ke sana. Jadi strategi pemerataan dan percepatan pertumbuhan ini yang bagian dari tema besar untuk termasuk sanitasi ini kita selesaikan. Komitmen, optimis, dan diharapkan deklarasi ini warga masyarakat terus menjaga kebersihan lingkungan dengan tidak membuang air besar dengan sembarang. Dari Kabupaten Kerom, Faisal Rumunin, AD Media Papua News mengabarkan. Kemudangan reward ini sendiri juga dipersembahkan oleh Yayasan Loken Papua yang memiliki konsen tertinggi terhadap sanitasi yang ada di tanah Papua.